Halo Teknolovers, jika kita berbicara soal kekuatan militer di dunia, Rusia jadi satu-satunya negara yang sepadan menyaingi negara adidaya Amerika Serikat. Rusia banyak memproduksi alutsista berteknologi mutahir, dan tak sedikit jadi andalan berbagai negara di dunia. Negara yang dipimpin Vladimir Putin ini memiliki pengalaman perang di masa lampau dengan Amerika Serikat. Hingga kini, Rusia eksis di pasar militer global dengan segudang produk canggihnya. Nah berikut 10 senjata Rusia paling mematikan versi channel teknologi populer. Namun sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus update informasi menarik setiap hari. Kapal salam drone pembawa senjata mematikan milik Rusia tengah dalam proses pengembangan. Alutsista teranyar ini menjadi sebuah peringatan yang sengaja ditujukan kepada Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Bagaimana tidak alutsista ini dirancang khusus agar mampu menghancurkan instalasi ekonomi penting musuh di wilayah pesisir dan menyebabkan kerusakan fatal di teritori musuh dengan menciptakan area kontaminasi radioaktif yang luas sehingga tak lagi dapat digunakan untuk militer, ekonomi, atau aktivitas lainnya untuk waktu yang lama. Kapal salam drone peluncur nuklir ini memiliki jarak tempuh maksimal 10.000 km sanggup menyelam sejauh 1 km di bawah permukaan laut dan bisa mencapai kecepatan maksimal hingga 103 km per jam. Alutsista ini juga mampu membawa hulu ledak nuklir sebesar 100 megaton. Peter Filicki Kapal jelajah tempur bertenaga nuklir ini tak lain ialah senjata paling mematikan milik Rusia yang beroperasi di samudera Atlantik. Peter Filicki satu dari empat kapal jelajah tempur kelas Kirov yang ada saat ini. Pembangunan kapal sangat dipengaruhi oleh masalah ekonomi sebelum dan setelah jatuhnya Uni Soviet. Peter Filicki lalu berganti nama jadi Rusia Peter Agung. NATO menyebutnya pembunuh kapal induk karena memiliki daya rusak yang besar dan kemampuannya menghancurkan rudal balistik. Admiral Kuznetsov Admiral Kuznetsov jadi satu-satunya kapal induk terbesar di dunia yang dilengkapi dengan berbagai jenis persenjataan anti-balistik udara dan kapal selam. Kapal yang diluncurkan tahun 1990 ini tidak memerlukan banyak kapal pendamping seperti kapal induk milik Amerika Serikat. Kapal ini mulai beroperasi pada 1990. Beratnya kapal mencapai 58.000 ton dan memiliki panjang 304,5 meter. Admiral Kuznetsov punya kapasitas kecepatan penuh 200.000 tenaga kuda dan bisa mengembangkan kecepatan hingga 30 knot. Kapal dirancang untuk mengirimkan serangan udara dan mendukung operasi pendaratan pasukan. Seten 2 Sekali tembakan, senjata nuklir ini mampu melenyapkan pantai timur Amerika jika Perang Dunia Ketiga meletus. Senjata-senjata nuklir itu disebut-sebut memiliki kekuatan di atas kehebatan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia II yakni, mampu membawa hulu ledak nuklir dengan muatan hingga 20.000 kiloton. Seten dapat dipersenjatai dengan 10 nuklir kecil berkekuatan 550 kiloton. Setiap nuklir ini dapat menyebar melintasi daerah yang luas bahkan nyaris tak dapat dicegat. Sar Bomba Uni Soviet pernah melakukan uji coba peledakan bom paling kuat dengan tenaga penghancur tak terkalahkan di dunia. Tepatnya pada 30 Oktober 1961. Bom ini bernama resmi RDS-220 namun pihak Barat menjulukinya Sar Bomba, Raja, atau Kaisar dari segala bom. Kekuatannya sebesar 57 megaton setara dengan 10 kali total bom yang meledak pada Perang Dunia II atau 1.400 kali lebih dasyat dari gabungan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Senjata berkodefanya itu adalah senjata nuklir paling kuat yang pernah diledakkan. Getaran dari uji coba bom ini terasa hingga 1.000 km dari lokasi peledakan. Untung saja senjata ini tak sempat digunakan dalam perang. Uji coba dilakukan hanya untuk menunjukkan kepada negara barat bahwa Soviet patut menjadi negara adidaya. Roket Hipersonik U-71 Rusia berhasil membuat roket hipersonik berhulu ledak nuklir dengan kode rahasia Projek 4204. Negeri beruang merah sukses menciptakan monster yang tidak hanya mampu melesat dengan kecepatan 12.000 km per jam melainkan juga lincah dan mudah dikendalikan. Nah, menurut laporan jurnal akademis Jens Intelligence Review, analis menilai U-71 akan mampu menembus sistem pertahanan NATO dengan mudah. Rudal hipersonik ini memiliki kecepatan maksimum 11.200 km per jam. Tank T-14 Tank tempur utama generasi kelima milik Rusia ini diluncurkan awal tahun 2015. T-14 memiliki kemampuan sanggup menembakkan hingga 10 rentetan peluru per menit dengan jarak tembakan 7 km. Tank ini mengalahkan keunggulan tank M1 Abrams milik Amerika Serikat hanya bisa menembakkan 3 rentetan peluru per 3 menit dengan jarak 4,6 km. Tak heran jika tank Rusia ini membuat negara-negara anggota NATO jadi merasa terancam. Apalagi dalam kendaraan lapis baja armata T-14, Rusia membangun Active Protection Systems yang membuat sistem senjata anti-tank yang ada saat ini tak mempan dibanding milik T-14. T-14 pun siap dilengkapi dengan meriam berkaliber 152 mm yang mampu menembus pelat baja setebal 1 meter. Peluru Kendali S-400 Selanjutnya ada peluru S-400 yang mampu menghancurkan target dalam radius 400 km dengan kecepatan 17.000 km per jam. Hal itu menjadikan S-400 sebagai mimpi buruk bagi setiap pilot. Amerika Serikat bahkan sempat merumahkan semua jet tempurnya saat Rusia menempatkan satu batalion S-400 di pangkalan udara Hemimim, Suria saking hebatnya peluru kendali ini. Setelah memperkenalkan S-400 tahun 2007, kini Rusia mulai mengembangkan varian rudal S-500. Tupolev Tu-160M Ini dia pesawat pembom terbesar dan terberat dalam sejarah penerbangan militer. Untuk kategori pesawat supersonik dan pesawat dengan sayap geometri variable, para pilot Rusia menyebut monster langit ini angsa putih. Lantaran bentuknya menyerupai angsa putih. Kecepatan jelajahnya 2.220 km per jam pada ketinggian 40.000 kaki. Persenjataan yang dimiliki berupa dua peluncur roteri internal masing-masing memegang enam rudal jelajah kali raduga KH-55SM-101-102 yang menjadi persenjataan primernya atau 12 kali raduga KH-15 rudal nuklir jarak pendek. Terakhir ada helikopter Havoc alias malah petaka oleh NATO. Jika dibandingkan Apache Longbow buatan Boeing yang digunakan di Amerika Serikat, Mil Mi-28 mampu terbang lebih cepat dan membawa lebih banyak persenjataan. Helikopter ini didesain khusus untuk menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja. Kode N pada Mi-28N berarti night yang menunjukkan bahwa helikopter ini dapat beroperasi di malam hari. Selain itu, heli ini juga dapat beroperasi di segala cuaca. Nah, Technolovers, itulah 10 senjata Rusia yang bahkan unggul dari senjata milik Amerika Serikat. Bagaimana tangkapan kamu? Yuk, komen di bawah. Abis itu like dan share video ini. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!